Intro Persiapan pihak Lesti Kijora setelah Haris Kibilar sudah urus surat pengantar nikah Diketahui pasangan Haris Kibilar dan Lesti berencana untuk menggelar pernikahan di tahun ini Setelah sebelumnya akad nikah dan semua prosesi sempat tertunda lantaran adanya PPKM Intro Baru-baru ini senter dikabarkan bahwa Rizki Kibilar dan Lesti Kijora sudah mulai melakukan persiapan pernikahan Aktor asal medan itu telah mengajukan surat numpang nikah ke KUA Pondok Aren Tanggerang Selatan Nantinya Rizki Kibilar dan Lesti bakal menggelar acara pernikahan di wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Sementara itu Ketua RT Kediaman Lesti Maulana Aziz mengaku belum ada info soal pernikahan warganya Hingga kini ia tidak dihubungi oleh pihak keluarga sang pedang dud terkait rencana tersebut Seperti beberapa rangkaian prosesi pernikahan atau mengenai acara inti Sampai sekarang belum sih belum diinfokan biasanya orang tuanya yang menghubungi pihak RT Sampai saat ini pun saya belum diinfokan sama pihak keluarganya Tarang Maulana Meski begitu Maulana menegaskan bahwa Lesti tidak akan mengurus surat numpang nikah pada dirinya Dikarenakan sejumlah dokumen penting milik Lesti dan keluarga masih tercatat di kampung halamannya di Cianjur Sudah saya infokan jadi untuk Mbak Lesti ini dan juga orang tuanya posisinya disini hanya domisili Jadi terkait KTPnya kakaknya itu masih berasal dari Cianjur tambahnya Sehingga pihak Lesti seharusnya mengurus surat-surat persiapan pernikahan di Cianjur Mulai dari RT hingga RW Baru setelah itu diurus ke kelurahan yang sesuai dengan alamat di KTP Kalau numpang nikah harusnya dari pihak keluarga mengurus surat pengantar alamatnya harus dari KTP itu Jadi menurut saya pihak keluarga ini pasti akan menghubungi RT sana gitu Jelas Maulana Aziz RT yang ada di tempat Lesti Kejora Begitulah informasinya cukup sekian dan terima kasih